Ternyata kemiskinan ekstrim terjadi di angka 0,54%. Kemudian juga kemiskinan di bawah garis kemiskinan, mungkin ini perlu dijelaskan, kemiskinan di bawah garis kemiskinan ini 3,4%. Apakah ini sesuai dengan halaman kita, angka kesejahteraan, keadilan bagi masyarakat, jadi keadaan dari konteks Pancasila sendiri? Sudah tentu tidak ya, sudah tentu tidak. Sebutlah kemiskinan ekstrim, 0,54%. Dan juga surprise bahwa kemiskinan ekstrim itu, nomor satu ada di Kiana, nomor dua ada di Karnaset. Menjadi aneh ya, di daerah seni yang jumlah wisatawan banyak, kemudian ternyata di sana angka kemiskinan ekstrimnya tertinggi. Metro Bali Podcast Selamat datang di Metro Bali Podcast. Mendekati sebulan sudah, Bapak Gubernur Wayangkoster harus usai bertugas untuk memimpin Bali ini, tepatnya di 5 September 2023 lalu. Dan sungguh tidak terasa, seiring itu pula, kita sudah memasuki di tahun yang ke-58. Kita bersama-sama memperingati Hari Kesehatian Pancasila. Dan untuk itu pula lah, kita akan menyimak bagaimana keputusan politik seorang Gubernur Koster di kala itu, yang dinyatakan banyak sekali kontroversi, dan bagaimana jika kita lihat dari sisi nilai-nilai Pancasila yang luhur. Baik, Metro Bali Podcast, kita akan diskusikan ini di Metro Bali Podcast kali ini. Kembali di studio telah hadir, tanggung saya, beliau adalah Bapak Jiru Gendai Sudibir. Apa kabar, Pak? Baik, baik ya. Hari ini saya agak terkejut dengan Bapak Jiru Gendai Sudibir, karena memakai veci. Ini kira-kira ada kaitan dengan Hari Kesehatian Pancasila? Sudah tentu. Karena sekarang, ini kita dalam suasana, apa namanya, banca dan juga para pemirsa ya, kita dalam suasana merayakan 58 tahun Hari Kesehatian Pancasila. Jujur saya katakan, sebagai orang dalam dantai kutip, juri bicara spiritualisme, dan infektualitas samputar padat, ya sudah tentu saya ingin berkomentar. Kalau kita menyimak Tidato Soekarno, Tidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, yang tegas menyatakan, dasar negara yang saya akan dirikan, ini adalah Pancasila, yang menjadi dasar negara dan way of life. Jadi, kita tidak bisa membayangkan kalau ada wacana politik atau gerakan-gerakan politik yang ingin mengganti dasar negara. Dan kemudian berubah way of life. Kalau itu yang terjadi, sudah tentu, yang muncul adalah kekacauan dasar. Kekacauan dasar dan kemudian kekacauan dalam cara berpikir. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tampak hidup. Dan ini sangat berbahaya. Kita ambil contoh misalnya Suriah. Negara yang sedikit memiliki kemiripan dengan Indonesia. Dalam hal kultur, dalam hal budaya, dan lain-lain. Kita mengetahui dengan sangat baik. Dalam suatu dua tahun terakhir ini, Suriah hancur leluh. Suriah hancur leluh. Negara itu ketahablah sampai hari ini. Dan ada satu suku minoritas. Suku minoritas asli Suriah yang mengalami pembahasmen etnis oleh ISIS dan BDW maupun negara-negara besar tidak mau. Tidak bisa menyesuaikan. Sudah tentu, di negeri kita ini, hal itu tidak boleh terjadi. Nah, dalam konteks ini, kita akan memberikan sikap dalam konteks perayaan 58 tahun. Harika sadar pada Suriah, saya ingin memberikan kenapa kritis terhadap beberapa keputusan gubernur Poster dari dinilai, dari nilai diri pada Suriah. Iya. Jika kita ambil ilham yang berdalam, itu ya Pak Jero Sedivier. Sebagai putra bangsa yang pernah bertugas sebelumnya juga di PRRI sebagai utusan daerah, kemudian juga pengamal politik, dan juga mengetahui banyak tentang perjalanan Biosang Provinsi. Jika kita lihat dari kesatian Pancasila ini kan berawal dari sebuah gerakan yang terjadi pada 30 September kala itu, dan kemudian hadir kita dengan ternyataan bahwa kita ketakuan dan menyatakan bahwa Pancasila ini memang sakti. Nah, kalau kita lihat kemudian, jika dari lima silanya, dari lima silanya mulai dari kebutuhanan yang maesah, kemanusiaan yang tidak beradab, dan seterusnya, di sana kan tercerminkan tentang kehidupan kita bermasyarakat, mulai dari kesejahteraan, kesehatan, toleransi, keyakinan, beragama. Namun jika kita lihat dari keputusan politik seorang Poster, ini kan sangat kontroversi. Kenapa berbukian? Ternyata, karena ada kesan bahwa Bali yang dinyatakan sebagai daerah pariwisata dengan penghasilan risai yang besar, ternyata kemiskinan ekstrim terjadi di angka 0,54%. Kemudian juga, kemiskinan di bawah garis kemiskinan, mungkin ini perlu dijelaskan, kemiskinan di bawah garis kemiskinan ini 3,4%. Apakah ini sesuai dengan halaman kita? Akan kesejahteraan, keadilan bagi masyarakat, jadi keadaan dari konteks Pancasila sendiri? Tentu tidak ya. Sebetulnya tidak. Sebutlah kemiskinan ekstrim. 0,54%. Dan juga surprise, bahwa kemiskinan ekstrim itu, nomor satu ada di Kianat, nomor dua ada di Karangasem. Kan menjadi aneh, di daerah seni, yang jumlah wisatawan yang banyak, kemudian ternyata di sana angka kemiskinan ekstrimnya tertinggi. Kemudian Karangasem, Karangasem tidak bisa mengerti. Ini memiliki pengambaran, para pengambil kebijakan publik dalam HR Gubernur, kurang, nyaris, tidak terlalu girau dengan kondisi itu. Ini memberikan pengambaran, bahwa dari perspektif bisa nirai dari Pancasila, bagaimana kita berbicara tentang kemanusiaan yang adil, yang beradab. Kalau ternyata ada orang, warga kita, yang jumlah kemiskinan ekstrimnya 0,58%, dan kemudian angka kemiskinan di bawah garis kemiskinannya, 3,5 persen, angka akhir tahun 2022, angka garis kemiskinan negeri ini adalah, Panjaya, itu adalah 550 ribu rupiah, peneluaran 550 ribu rupiah, per bulan, per orang. Jadi dihitung, kalau peneluaran rata-ratanya per hari sekitar 18.300, mereka yang itu berada di bawah kompok kemiskinan. Jadi biaya standar hidup yang sangat unang. Per hari per orang 18.300. Jumlah penuh kita yang miskin itu, akhir 2022, sekitar 3,4 persen. Jadi naik ya. Dan kita memahami, ternyata anggaran kemiskinan Pemda Bali untuk tahun 2022, 0.000. Tidak ada. Karena apa? Berkali-kali dalam volume ini kita disebutkan, karena hampir seluruh dana-dana itu dipindahkan. Bisa ke proyek Pesta Pemdaian Bali. Pusat Pemdaian Bali. Pusat Pemdaian Bali. Jumlahnya saja luar biasa. Ini memberikan penggambaran, Governor Koster dengan kebijakannya, salah dalam menentukan politik anggaran. Tidak berhenti ya kepada orang miskin. Kepada keluarga miskin yang dampakannya statistik. Angka kemiskinan menjadi ekstrim 0,54. Angka kemiskinan dari kemiskinan 3,4. Ini memberikan penggambaran yang gagal. Kalau kita bicara bahwa keputusan politik ini adalah keputusan politik yang tidak sesuai dengan dana-dana Pantasila. Berarti tidak ada pendanaan khusus untuk penanganan hal tersebut. Rendahnya komitmen. Rendahnya komitmen untuk menjawarkan nilai-nilai Pantasila dalam praktek kebijakan politik anggaran. Malah kita mengetahui. Yang kedua Pantasila bicara tentang kemanusiaan. Pembukaan undang rasa umat. Pak Bema berbicara tentang kesejahteraan umum. Peningkatan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana kita bicara mengenai peningkatan kesejahteraan bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum. Kalau sebagian masyarakat kita mengalami kemiskinan. Bahkan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini ada tanda-tanda menuju matnya mengalami kelaparan. Wow ini sedih banget ya kalau sampai ini terjadi di Bali ya. 0,54% kurang lebih 185.000 orang. 185.000 orang kurang lebih bangka. Dan ini diawali di Gianyak dan ini membuat pertanyaan juga ya Pak Juru. Ya pertama dimulai di Gianyak. Kemudian data stunting. Data stunting Bali yang jumlahnya 26% pertama ditemukan dihubuk dan kemudian seluati. Karena di sana adalah sentra perusahaan. Iya itu memberikan penggabaran sebuah kebijakan pembangunan yang salah yang tidak prorakyat. Oke. Jauh dari nilai-nilai badan-nilai. Baik, kita telusuri kembali bahwasannya pada masa kepemimpinan Beliau ini kan banyak pembangunan secara fisik. Ada kesan kesampingkannya bahwa masyarakat jauh menggunakan perhatian dalam hal kesejahteraan dan kesehatan. Nah kemudian jika itu terjadi masuk dalam sebuah pembiaran. Jadinya kemiskinan ekstrim 0,54% dan kemiskinan di bawah garis kemiskinan 34%. Kemudian kita berlanjut kepada mereka yang berada di garis kemiskinan. Ya kemudian mereka punya niat untuk mereka bisa menaikkan taraf kehidupan mereka. Satu terobosan sudah dilakukan untuk pendidikan dengan hadirnya sekolah Balimandara dikala itu. Dan kemudian kini di dalam tanda kutip diberangus di masa pemerintahan Gubernur Costa. Bagaimana? Apakah ini masuk dalam nilai-nilai Acasila kalau sudah begini? Kalau kita bicara tentang pemberangusan sekolah Balimandara. Kan jelas bahwa tindakan ini sangat pertentangan yang pasal 34 dan pasal 35. Yang menyebutkan, makin miskin dan anak-anak Balimandara menjadi tanggungan negara. Yang sangat disayangkan dan banyak orang-orang kritik, perubahan persekolahan Balimandara ini tidak didasari oleh pertimbangan yang matah. Kenapa? Karena sudah sangat jelas bahwa sekolah ini, sekolah sistem bersama, hanya untuk orang-orang miskin, setelah berhasil meningkatkan pendidikan anak-anak itu, kemudian mereka keluar dari kemiskinan, kemudian memberi harapan baru, kemudian diganti dengan pertimbangan yang tidak terlalu jelas, publik menangkap kesan-kesan penggantian ini adalah hanya-hanya perhitungan untuk peningkatan elektabilitas. Pancaya dan juga para peningkatan, kalau kebijakan pendidikan yang pro-orang miskin, kebijakan pendidikan yang pro-orang miskin, yang telah terbukti berhasil, kemudian diintervensi untuk kepentingan politik sempit untuk elektabilitas, ini adalah sebuah kebijakan yang salah, yang semestinya oleh PT BW harus dikoreksi kemarin. Ada satu contoh, Pak Gandar, Pak Gandar ya, sekarang Leli bakal kalah presiden, selalu bicara tentang keberhasilan 3 SMKN di Jawa Tengah, yang akan dijadikan model di Jawa Tengah, kalau beliau berhasil. Model SMKN di Jawa Tengah ini hampir sama dengan Balai Bandara. Ya, hampir semua tokoh-tok kulit yang ada di UI dan UGM, pada waktu beliau menampilkan, sangat mendapat apresiali. Kita di Bali malah buntur. Ya, sistem persekolahan yang baik, diganti, diganti, walaupun border-coster, ya kemana-mana dalam kampanye selalu menjemput diri, mengklaim wongcilik. Kan ini harus dikoreksi. Ya, ini harus dikoreksi, Pak. Padahal wongcilik itu jelas mau mereka, ingin berubah tipe. Dan ingat kata wongcilik itu, adalah, adalah kata, yang, yang selalu diucapkan oleh Bung Karno, selalu diucapkan oleh Bung Karno, yang menggambarkan, petani, bulu tani, dan layan. Ya, dan kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai makanisme. Ini kan bentuk-bentuk, bentuk-bentuk, pilihan politik Soekarno, bentuk-bentuk pilihan politik Soekarno, keberpihakan Soekarno, kepada layan kecil. Ya, semestinya, Bung Karno Karno, sebagai, kalor PDI Perlindungan, berada pada gerda terdepan, menunjukkan diri, bahwa yang bersangkutan adalah putra Indonesia Soekarno. Sekarang faktanya kan enggak. Ya. Protesmu sudah dilakukan di mana-mana, tapi tetap tidak ada. Nah, ini sangat disayangkan. Gauh dari nilai-nilai kontesnya. Ya, dan ini kan, sesungguhnya, sempat beberapa kali didiskusikan, disampaikan juga di media, bahwa, kalangan besar, kembalikan, kembalikan SLA Balimandara, kepada porsinya, untuk masyarakat yang tidak mampu, dan, di antara mereka, alumni-nya kan sudah banyak, ya kan. Mereka sudah beraktif, sudah melakukannya. Baik, hitam mana, dikembalikan, dan kemudian, oleh PD Gubernur, diringkir sekolah Balimandara, paling tidak di Karangasen dan Negeri. Karangasen dan Negeri. Minuh aja, jawab tangan yang sudah berhasil. Baik. Oke, kemudian, melihat dari, keputusan politik Gubernur Monster, yang kami henti, untuk kita diskusikan, walaupun ini, beliau sudah tidak menjabat lagi, tetapi kan, ini satu rangkaian, yang pada kemudian, pada perkelatan, kebilaian Gubernur nanti. Jadi, pertanyaan juga, bahwa, siapa nih, yang akan jadi Gubernur nanti, jikalau, beban hutang, yang begitu besar, kemudian, kondisi Bali, sedemikian rupa. Yang menarik adalah, ketika berbicara tentang, pemulihan ekonomi nasional, yang sebesar 1,5 triliun. Ini jumlahnya sangat besar, dan ini masuk dalam, pengalihan dana. Kalau bisa dibilang, ini kan dana pinjeman ya Pak? Iya, ini juga, satu contoh lagi, bahwa, dana, dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, yang tahun 2020, gitu, itu dana, yang berasal dari, pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat, pada waktu itu, ya, Panjang dan juga, para penirsa, anggaran negara, kita defisit, sekitar 1.000 triliun. Sangat sangat. Iya, jadi, tahun 2020, lahir, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, untuk menelamatkan, keuangan negara, karena defisit, anggaran negara Indonesia, pada waktu itu, sekitar, 1.080 triliun. Iya. Nah, 1,5 triliun ini, adalah dana pemerintah ekonomi, itu masih baik. Iya. Untuk pemenang UNKM, menyelamatkan UNKM dari kebangunan, membangkitkan UNKM, sehingga, multiply effect, dampak pengganda dari UNKM ini, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan menegas kebawah. ternyata dana ini dipindahkan ke, apa namanya, pusat budaya Bali. Pusat budaya Bali. Kita bisa bayangkan, outputnya kelihatan, outputnya apa ya, harga kemiskinan naik. Iya. Ini buku-buku, belum benar kebijakan, yang jauh dari nilai-nilai depan sila. Iya. Iya. Presiden sudah memberikan pengarah, Presiden sudah memberikan pengarah, dana ini pergunakan dengan benar, dan dana ini hasil defisit, negara dia sekitar seribu-teribu, ternyata dipindahkan begitu rupanya. Dan ini berjalan sedemikian, sehingga pembangunan PKB tetap berjalan. Apakah tidak ada pengawasan? Iya. Berarti kan pengawasannya lemah. Iya. Kalau kita bicara APBD, ini kan ketentuan, ini APBD. Untuk APBD lagi, kesepakatan tersebut betul dengan DPRD. DPRD membiarkan. Berarti DPRD itu tidak ada pengawasan dengan biasa. Iya. Tidak ada pengawasan, lemahnya pengawasan, good club nurse yang tidak jalan. Gamparan daripada pengawasan DPRD yang lama, yang menggambarkan kualitas demokrasi kita turun. Research menunjukkan, bahwa kualitas demokrasi turun. Dari ranking 4 ke 12. Jauh sekali. Jauh sekali. Dan apakah ini menyangkut, karena sistem perpolitikan kita. Sistem pilih, misalnya dikatakan bebas. Gitu saja. Apalagi, ini kan 2024, tinggal beberapa tahunan lagi, Mbak Ajo. Jadi, kompetisi ini berjalan, sehingga pada basis kepentingan begitu. Iya, biasanya. Kita lihat tadi juga, anggaran, anggaran ABB di Bali, yang menyangkut, apa namanya, anggaran Bansos. Iya. Dan setiap orang, setiap anggaran BPRD, setiap, setiap tahun dapat, 1 miliar, sehingga dana, setiap anggaran Bansos, menggunakan 5-5 miliar, yang akan ulas, pada basis berikutnya. 58 tahun sudah, kita syakur syukur sekali, karena nilai-nilai penting, dalam Pancasila ini, ada di hati kita. Dan secara tegas, disampaikan oleh Bapak Proklamator kita, bahwa ini menjadi dasar negara, dasar kehidupan masyarakat Indonesia, dan kita tidak bisa lepas dari hal itu, harmonisasi itu terwujud karena hal tersebut. Nah, jikalau ini dibiarkan begitu, Pak Jerogede, sampai kemudian, pada tahun-tahun berikutnya, apa yang akan terjadi? Sudah tentu, jangan akan terjadi. Sekarapun, sekarang pun sudah terjadi. Terjadi erosi dalam kehidupan berbangsa dan kebarangan, tanpa. Terjadi erosi kehidupan berbangsa dan kebarangan. Dan kemudian yang muncul adalah, politik identitas Sarah yang jelas, berdentangan daripada Sarah. Kemudian terjadi korupsi, yang harus menjadi budaya. Dan kemudian terjadi ketimpangan sosial yang luar biasa. kerusokan lingkungan, yang cepat atau terlompat, akan terus menggrus nilai diri Pancasila. Sudah tentu, Panca, dan juga para pemiksa. Sudah tentu, tidak ingin negara kita mengalami pepercayaan, seperti negara, di besar, tidak menginginkan negeri ini, terjadi seperti apa yang di alami Suriah. memang, keyakinan bahwa Pancasila itu kuat, saktinya, tapi keyakinan itu, harus ditindaklanjuti, oleh tindakan-tindakan nyata, dari para pengambilan, para pengambil kebijakan publik, yang setia pada masina. Dalam konteks, dalam konteks keburusan Pak Koster, untuk, untuk pembasmian kemasinan, pemberangusan Bali Manalak, dan pengambil 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 pengambil. Baik, terima kasih secara tegas, dan jelas, terdapatkan bahwa, demikianlah kondisi Bali saat ini. Terima kasih Pak Jogelis Rivia, yang hari ini telah mengupas banyak, terutama nilai-nilai Pancasila yang seharusnya, dan semestinya, kita lanjutkan, dan kita hormati untuk menerus di negeri ini. Ya, Metro Bali Podcast, kita percaya dan yakin, bahwa beliau, proklamator kita, Bapak Sukarno, hadir dengan komitmen beliau untuk bangsa ini ke depan. Kita ingin tetap Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita pertahankan, dan kita berikan kepada penerus kita, serta khususnya Bali. Kita berharap banyak, bahwa Bali akan tetap maju, sedih rasanya. Kalau kita mendengar, di Bali masih ada kemiskinan ekstrim, kemudian juga ada di bawah garis kemiskinan, Bali sebagai pulau dewata, Bali sebagai tujuan utama para wisatawan. Mari kita jaga Bali, dan pastikan, menentukan, siapakah pemimpin yang terbaik untuk Bali ke depan. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di Metro Bali Podcast berikutnya. Sampai jumpa.